Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan channel Nang Ariza Kali ini saya akan membawakan cerita horor dari twitternya Bang Diyoseta yang berjudul Radio Tengah Malam Sebelum memulai kecerita, ada baiknya yang belum subscribe atau baru mampir ke channel ini Kalian bisa subscribe channel ini dulu dan nyalakan juga lonceng notifikasinya Agar kalian bisa langsung mendapatkan notif ketika saya mengupload video-video horor lainnya Untuk yang mau membaca ceritanya secara langsung dan lengkap Link akan saya sertakan di deskripsi di bawah ya Tanpa berlama-lama lagi saya mulai ceritanya Bismillahirrohmanirrohim Enggak, jasad itu harus kita kuburkan di suatu tempat Gue gak mau masuk penjara Ucap riski pada teman-temannya yang sedang panik Gue gak setuju Kita harus bawa ke rumah sakit Siapa tau dia masih bisa diselamatin Kali ini aku memberi pendapat Namun ditolak mentah-mentah oleh kedua rekanku Gila, lu sendiri kan udah ngecek Nafasnya udah gak ada Udah gak usah banyak bacot Masukin jasadnya ke mobil Perintah Reza tanpa mau mendengarkan pendapatku Kami memasukkan jasad Rani ke mobil Mendudukkan seolah-olah dia tertidur di kursi belakang Aku menjaganya agar seolah-olah Rani terlihat Masih hidup Mobil berjalan dengan tidak tentu Hujan turun Begitu deras menyulitkan kami Untuk mencari lokasi Untuk mengubur jasad Rani Namun Akhirnya kami memutuskan Untuk menghentikan mobil kami Di pinggir jalan tol Hutan kecil terlihat dari sini Rifki berlari ke hutan itu Mengecek apakah ada orang lain Selain kami di sana Ambil peralatan Kita kuburkan di sini Ucap Rifki Dengan terengah-engah Dengan badannya yang basah kuyuk Karena hujan Kami segera mengambil peralatan Menggali cukup dalam Untuk memastikan jasad Rani Tidak ditemukan oleh orang lain Nandar Ambil jasad Rani Perintah Reza Padaku Aku berlari ke mobil Yang tidak jauh dari tempat Kami menggali Namun Aku tidak percaya Dengan apa yang kulihat Rifki Reza Jasad Rani gak ada Ucapku kepada Kedua temanku Rifki Rizki dan Reza Saling menatap Seolah-olah Tidak percaya Dengan ucapanku Mereka berlari ke mobil Dan ikutan mencari Tadi jasadnya ada disini kan Kita semua tahu itu Atau Jangan-jangan ada orang lain Selain kita disini Tanya Rifki Dengan cemas Cari Cari Harus ketemu Nyawa kita taruhannya Ucap Reza Dengan emosi Wajar saja Reza yang paling panik Karena dialah Yang mendorong Rani Pacarnya Dari balkon Villa Yang kami sewa Kami mencari Keliling hutan Dengan Guyuran hujan Yang semakin Deras Tak satu pun Petunjuk kami Temukan Sampai Akhirnya Reza melihat Sosok seseorang Terkapar Di tengah Jalan tol Itu Rani Teriak Reza Reza Dan Rifki Segera berlari Menghampiri Jasad Rani Yang tergeletak Disana Hujan yang deras Mengganggu Pandanganku Sehingga Aku tidak Melihat Dimana Posisi Rani Yang dimaksud Bila memang Ada disana Apa mungkin Rani masih hidup Reza Berlari Menghampiri Jasad Yang dia Lihat Rifki Menemaninya Bersiap Membopong Jasad Pucat Dengan tubuh Basah Dan Darah Yang masih Belum Kering Belum Sempat Mengangkat Jasad Rani Mata Rani Terbuka Memandang Kedua Laki-laki Yang mencoba Mengangkatnya Reza Aku Tidak Mau Sendirian Ucap Jasad Pucat Itu Kepada Reza Seketika Aku Melihat Sebuah Truk Besar Lewat Dengan Kecepatan Penuh Menghantam Kedua Tubuh Teman-temanku Tanpa Ampun Darah Berserakan Kemana-mana Potongan-potongan Tubuh Berhamburan Di Sekitar Jalan Tol Aku Tak Percaya Dengan Apa Yang Terjadi Dan Segera Berlari Menghampiri Mereka Namun Belum Sempat Sampai Kesana Aku Terhenti Dengan Sosok Perempuan Pucat Yang Berdiri Di Hadapanku Di Tengah Derasnya Hujan Benar Itu Rani Gak Mungkin Kamu Sudah Mati Gak Mungkin Teriakku Kepada Makhluk Itu Matanya Terlihat Sangat Marah Aku Mundur Berusaha Menghindarinya Hingga Tanpa Sadar Aku Terperosok Ke Lubang Yang Kami Gali Lubang Ini Lebih Pantas Untuk Seorang Pembunuh Ucap Makhluk Itu Dengan Mata Penuh Amarah Seketika Tubuhku Tak Bisa Bergerak Aku Berusaha Berteriak Namun Derasnya Hujan Menyamarkan Suaraku Tumpukan Tanah Mulai Berjatuhan Menutupi Tubuhku Aku Tak Bisa Berbuat Apa-apa Hanya Tangisan Dan Teriakanku Yang Pasti Tidak Akan Didengarkan Oleh Siapapun Tolong Maafin Aku Rani Teriakku Sekuat Tenaga Namun Tumpukan Tanah Itu Tetap Jatuh Keatasku Tolong Oke Itu cerita yang luar biasa yang dikirimkan oleh Mas Nandar Narasumber setia kita yang ceritanya gak pernah gagal membuat kita merinding Sekarang sudah lewat tengah malam Saatnya kita undur diri Terima kasih sudah mendengarkan radio tengah malam Saya Ardian pamit undur diri Aku melepas handphone ku Suara tepuk tangan dari teman-temanku terdengar dari luar ruangan Gila Gila cerita lo kali ini benar-benar bikin merinding Ucap Nisar sambil menyambutku keluar ruangan siaran Ini cerita orang Gue cuma bacain Jawabku Tetap saja Kalau bukan lo yang bacain Pasti gak akan seseram itu Ucapnya lagi Aku menghampiri teman-temanku di luar ruangan Mereka adalah teman-teman dari komunitas pecinta cerita horor Kami berkumpul di studio dan memang merencanakan ini sejak lama Mencari lokasi-lokasi angker yang sekiranya bisa menjadi inspirasi Untuk cerita-cerita horor berikutnya Jangan lupa cek lengkapan Sekalian Nanti live report di lokasi sana Ucap rekanku Dika sang operator radio Sekaligus penyiar cadangan andalanku Beres Doain saja Sinyal di sana gak bermasalah Ucapku sambil berpamitan Kami berempat memasuki mobil Dan berangkat menuju kota tujuan kami di Jawa Tengah Kabarnya Di sana banyak lokasi-lokasi seram yang bisa dieksplor Aku tertidur selama perjalanan Hingga akhirnya mobil yang kami kendarai berhenti di sebuah quest house Atau rumah singgah Maklum Kami berangkat dengan budget pas-pasan Jadi rumah singgah adalah tempat pilihan kami Siang ini kita full istirahat ya Sorenya kita siap-siap menuju pabrik gula gak jauh dari sini Ucap Nizar Yakin kita mau ke sana Itu pabrik udah puluhan tahun gak beroperasi loh Bisa-bisa kita ketemu hantu beneran Balas Ranto dengan sedikit keraguan Tenang aja Kalau emang terlihat berbahaya Kita langsung cabut Toh kita cuma nyari cerita seramnya Bukan nyari hantunya Ucap Didi Meyakinkan Ranto Aku menyelesaikan check-in di resepsionis Dan menuju ke arah kamar Terlihat seorang pegawai menawarkan untuk membantu membawakan tas kami Karena Ternyata letak kamar kami jauh ke belakang rumah Kami beristirahat seperlunya Mempersiapkan diri Dan berkumpul di lobi Nizar kembali menyetir Dan Didi Sebagai pencari informasi yang menunjukkan lokasi Dimana pabrik gula yang dimaksud itu Menjelang mahgrib Mobil kami mulai memasuki lokasi Yang menyerupai hutan Namun Terlihat jalur mobil masih dapat dilintasi Di tempat ini Tak lama Sebuah bangunan tua terlihat dari kejauhan Pabrik gula besar yang masih terlihat kokoh Namun juga sudah dipenuhi oleh tanaman merambat Suasana angker sangat terasa di tempat ini Langit senja yang memerah Menyempurnakan suasana misterius bangunan tersebut Kita mulai dari mana? Tanyaku pada Nizar Kalau pintu depan tidak terkunci Kita masuk dari pintu depan saja Ucap Nizar Ranto berinisiatif berjalan menuju pintu depan Untuk memeriksa Ilalang-ilalang tinggi cukup menyulitkan langkah kami Terlihat beberapa pohon pisang berdiri subur di dekat pintu masuk pabrik gula ini Bisa? Pintunya tidak dikunci Ucap Ranto pada kami Suara pintu besi terseret terdengar menggema dari pintu itu Sebuah ruangan besar yang terisi mesin-mesin tua terlihat di hadapan kami Tanpa sadar hari sudah mulai gelap Kami menyalakan senter yang sudah kami persiapkan Untuk memperjelas penglihatan kami Atap-atap yang telah rusak Membiarkan cahaya bulan masuk menerangi sudut-sudut bangunan ini Kita gak usah lama-lama ya Jelas Ranto Iya Gue aja sekarang udah gak nyaman ada disini Jawabku mendukung Ranto Ruangan demi ruangan kami masuki Hanya ruangan dengan tembok-tembok yang sudah lapu Dan mesin-mesin rongsokan yang terlihat Kurasa ini cukup untuk bahan dokumentasi dan materi live report nanti Semua tidak ada yang aneh Sampai akhirnya kami sampai di sebuah ruangan besar Dengan pintu kayu yang terlihat cukup reot Kami masuk ke dalam Terlihat hiasan-hiasan kayu Berbentuk topeng dan patung tertata disini Dan yang mencurigakan Terlihat sebuah daun pisang yang diisi dengan bunga-bunga Sepasang dupa dan kemenyan yang terlihat masih menyala disana Itu sesajen Apa ada orang lain selain kita disini Tanya aku kepada Nisar Nisar tidak menjawab Terlihat dia juga tidak nyaman dengan apa yang kami lihat Ku hijat aku Mendadak Didi berkata dengan bahasa Jawa dengan suara yang tidak ku kenal Matanya melotot dengan seringai yang aneh di wajahnya Aku panik melihat tingkah Didi Di jangan bercanda gak lucu Teriak Nisar Sontak terdengar suara besi terbanting dengan keras Aku menduga itu adalah suara pintu depan tempat kami masuk Ranto pintunya Ucap Nisar dengan memberi isarat pada Ranto Saat kami sibuk mengecek pintu Terlihat Didi berjalan merangkak menghampiri sesajen itu Dan memakannya langsung dengan mulutnya Aku berlari menghampiri Didi Dan mencoba menghentikannya Namun entah tenaganya begitu kuat Sehingga tenagaku tak mampu menahannya Hahaha Sarati wista tompo Saiki sopo sing arep duluan Ucap makhluk yang memasuki tubuh Didi Kami menyadari akan adanya bahaya Dan mencoba keluar dari ruangan Namun belum sempat aku berlari Terlihat Ranto terjatuh seolah ada yang menarik kakinya Aku menangkap tangan Ranto Namun sesuatu menarik kaki Ranto dengan cepat Hingga ia terceret entah kemana Ranto Teriakku sambil mencoba mengejarnya Namun Nizar menahanku Kabur Ardian kita cari bantuan Perintah Nizar Kami berlari keluar ruangan Terlihat pintu besi tempat kami masuk Sudah tertutup Namun kami tetap berlari kesana Berharap pintu itu masih bisa dibuka Ternyata kami salah Sesuatu menahan pintu itu untuk terbuka Aku mencoba mengambil telepon selulerku Dan menghubungi nomor emergensi Namun tak ada tanda-tanda teleponku akan tersambung Aku mencoba menelpon Dika Hingga teman-teman yang mungkin Bisa menolong Namun tidak ada satupun yang terhubung Nizar terus menggedor pintu Dan meminta pertolongan Namun itu tidak lama Sampai kami mendengar langkah kaki mendekat Dari langit-langit bangunan itu Itu makhluk apa? Tanyaku dengan suara yang bergetar Nizar jatuh dan terduduk tidak percaya dengan apa yang ia lihat Sesosok pocong Tidak Tidak hanya satu Pocong Kuntilanak Hingga makhluk tinggi besar Menyerupai gendruwo Memandangi kami dari setiap sudut ruangan papu Prikula ini Kakiku bergetar Nizar pun tak mampu menahan rasa takutnya Sepuntan ia berlari menuju tempat Dimana tidak terlihat makhluk-makhluk itu Aku mencoba mengejarnya Namun Nizar berlari ke sebuah ruangan Dan saat aku mencoba memasukinya Pintunya tertutup dengan sendirinya Dan kini tinggal aku sendiri di aula pabrik gula Bersama setan-setan ini Lari Aku harus menyelamatkan diri Tapi kemana? Aku melihat sekeliling Hanya ada pocong dan kuntilanak yang duduk di atas mesin Dengan kaki yang menggantung Dan yang aku takutkan terjadi Didi merangkak keluar ruangan Menaiki mesin tua dan menjatuhkan dirinya Hingga darah menetes dari kepalanya Ayo meluaku Ucap Didi menghampiriku Merayap di tanah dengan tubuhnya yang penuh darah Tolong Siapapun Tolong Teriakku sekeras mungkin Namun Tidak ada siapapun yang merespon Mendadak sakuku bergetar Terlihat ada telepon yang masuk Itu Dika Aku segera mengangkat telepon Untuk meminta pertolongan Dik Tolong Dik Tolong Teriakku di telepon Akhirnya kita tersambung dengan Ardian Penyiar favorit kita Saat ini dia akan menyampaikan live report Dari sebuah pabrik gula angker di Jawa Tengah Terdengar suara Dika dari telepon Bukan Dik Matiin radionya Perintahku Oke Ardian Ada hal apa saja yang bisa diceritakan Ucap Dika melalui telepon Dik Tolong Dik Kami dalam bahaya Pabrik tua ini mengerikan Tolong gua Perintahku pada Dika Sorry Suara lo gak jelas Apa tadi Pabrik tua mengerikan Lo lihat apa aja disana Tanya Dika lagi yang terdengar belum mengerti kondisi saat ini Siapa aja Tolong Sekumpulan pocong Kuntilanak ada di setiap sudut pabrik ini Ucapku Sudah tercampur dengan tangisan Pocong Kuntilanak Gila Parah Parah Pasti seru banget petualangan lo Oke nanti kita lanjutin lagi ya live reportnya Semoga nanti sinyalnya sudah jelas Buat para pendengar setia Stay tune di radio Tengah malam Bersama gua Dika Dan Ardian yang berada di lokasi Ucap Dika Sambil menutup teleponnya Tanpa sadar Tangan Didi yang penuh luka Sudah menggenggam kakiku Aku berusaha mundur Melepaskan Namun Punggungku menyentuh sesuatu Aku menoleh Sesosok wajah pucat Menyeringai Dengan rambut yang tidak beraturan Berada tepat di belakangku Itu adalah Kuntilanak Yang tadi Menatapku dari atas mesin tua Alhamdulillah Ini sudah selesai Untuk part pertamanya Bagaimana dengan cerita barusan guys Tuliskan pendapat kalian di komentar ya Jika kalian suka dengan cerita ini Jangan lupa untuk like video ini Dan subscribe channel ini Serta kunjungin juga twitternya Bang Dio Seta Link ada di deskripsi Oh iya Jangan lupa untuk share video ini Ke teman-teman kalian Terima kasih sudah mampir ke channel ini Dan melihat video ini Sampai selesai See you in the next video Bye-bye Sub indo by broth3rmax